Almas Duki Boarding School Garut menggelar acara pelepasan keberangkatan santri ke Universitas Al-Azhar Cairo dan wisuda program unggulan semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 bertempat di kampus tempat Tarogong Kaler Garut, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman yang turut hadir dalam acara itu mengaku bahwa Almas Duki Boarding School merupakan salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Garut karena dapat menyekolahkan langsung santrinya ke Universitas Al-Azhar tanpa testing. Dan ini adalah satu-satunya sekolah yang bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar. Ini luar biasa, sekolah ini adalah sekolah yang dirintis oleh Mundiang Alamakum Bapak 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 Dede Satibik. Dan luar biasa perkembangannya, dan hari ini saya menyaksikan bagaimana prestasi tadi juga sudah dijelaskan, prestasinya luar biasa, ada yang sekarang di Al-Asha, kemudian juga di sekolah, dari Universitas Baik Negeri maupun Sulasta di Indonesia. Kepala Departemen Hubungan Internasional Al-Masduki, Kiai Haji Zayan Hadian, mengatakan jika program ini untuk pertama kalinya Al-Masduki Boarding School Garut tahun 2023 dapat memberangkatkan sebanyak 5 alumni dari Madrasah Aliyah Unggulan untuk diberangkatkan kuliah ke Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah untuk pertama kalinya Al-Masduki International Islami School Garut pada tahun ini memberangkatkan sebanyak 5 alumni dari Madrasah Aliyah Unggulan yang akan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Sampai saat ini Alhamdulillah semua persyaratannya sudah selesai, kita tinggal berangkat insya Allah di pekan kedua bulan Desember. Lulusan santri Al-Masduki Boarding School Garut saat ini sudah tersebar di perguruan tinggi, baik di negeri maupun di luar negeri.